Intro Halo, nama gue Gilang Nama lengkapnya Gilang Hardian Di sini showroom gue, Anaji dan Helmet Sejarah singkatnya, mungkin Anaji dan Helmet ini berawal dari saya kecelakaan waktu itu Ada kecelakaan motor dan helm saya rusak Nah, ketika itu, gimana sih caranya untuk helm ini buat baru lagi gitu kan Awalnya saya repair helm ke tukang jok sana-sini, kita try error Dan akhirnya, dapatlah helm saya bordir dan custom sendiri Dan saya posting di salah satu sosial media Setelah itu, ternyata mereka sangat antusias sekali gitu kan Akhirnya, yaudah gitu kan, saya bikin helm custom ini jadi bisnis saya Nah, itu sejarah singkatnya Setelah itu, lambat laun, setelah reparasi Akhirnya, teman-teman banyak yang membeli dari daerah lain Dari Medan, Padang, Kalimantan, dan lain sebagainya Akhirnya, kita buat helm ini menjadi helm modifikasi Dengan helm yang kita sediakan di tempat kita sendiri Untuk prosesnya sendiri Untuk modifikasi Yang pertama, kita membuka helm dari busa dari batoknya Setelah itu, kita membuat desain di pola kulitnya Kulit sintetis yang kita pakai Kulit sintetis ini kita pakai MBTEC Yang mana MBTEC ini tahan di panas dan hujan selama 3 tahun Setelah itu, kita bikin pola, terus kita jahit sesuai pola yang kita desain Setelah itu, kita bordir sesuai logo yang diinginkan Setelah itu, kita pasang dengan lem dari kulit ke batok helmnya Setelah itu, kita pembersihan dan pemasangan kembali Kenapa kita tetap memakai helm lokal yang sudah SNI? Karena helm ini, kita bukan hanya untuk gaya Tapi tetap untuk safety-nya kita jaga Menurut saya, sebagai entrepreneur itu harus selalu berinovasi Dan selalu kreatif ke depannya Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah tidak berinovasi Dan tidak kreatif di dalam satu bisnis Kita bakal ketinggalan dengan teman-teman Dengan pengusaha-pengusaha yang lainnya Dan itu jalan kita untuk menuju ke depan Kita harus berinovasi dan selalu berkreatif